Intro Jumpa lagi dengan saya Neni Damai dalam pembahasan soal KSM Di video kali ini ada bagian yang ke 6 Saya akan membahas 20 soal terbaru Itu di luar soal simulasi yang kemarin Jadi ini soal terbaru, ada 20 soal Dia totalnya ada 40 soal Jadi saya bagi 2 dalam bentuk 2 video 20 soal, 20 soal Karena mengingat durasi Baik sebelum saya lanjut ke pembahasan soal Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya Oke soal yang pertama Allah menciptakan setiap makhluknya dengan beraneka macam Salah satunya Allah telah menciptakan virus sebagai makhluk yang sangat kecil dan unik Karena salah satu ciri virus yang tidak memiliki sistem untuk mengolah bahan makanan menjadi sumber energi Allah telah menunjukkan kebesarannya dalam Quran surat Alangkabut ayat 60 Sehingga virus mampu berkembang biak dengan mekanisme yang unik Perhatikan gambar daur hidup bakteri fak berikut Baik sekali lagi saya tekankan kepada kamu semua Jika ada soal yang panjang Inti pertanyaan langsung dibaca di bagian kalimat terakhir Pertanyaan intinya adalah Urutan siklus hidup yang ditunjukkan huruf A1 C dan E Pada bakteri fak pada gambar adalah Baik saya jelaskan Pada gambar A1 itu adalah fase adsorpsi melekat Habis itu dia menuju ke fase penetrasi Ke penetrasi dia baru injeksi Di bagian ini namanya adalah injeksi Kemudian baru setelah injeksi dia mensintesis Lalu dia merakit Baru dia melisis atau memecahkan sel Dan keluarlah virus-virus yang telah berkembang biak tadi Jadi untuk A1 itu adsorpsi Kemudian yang C itu sintesis Yang E itu lisis Jadi jawaban adalah adsorpsi, sintesis, dan lisis Jawabannya adalah A Lanjut soal yang kedua Dalam Quran surat Yasin 80 di atas Sebelumnya juga saya pernah menjelaskan Tentang surat Yasin 80 ini Terdapat kata Al-Akhdar Yang artinya adalah hijau Hubungan antara ayat tersebut terhadap Metabolisme pada tumbuhan yang paling tepat adalah Kalau hijau pada tumbuhan berarti Dia merujuk kepada kloroplas Jadi yang tepat itu adalah yang B Dia merujuk pada kloroplas Kloroplas berwarna hijau yang fungsinya penting Dalam proses fotosintesis Ingat ya Dalam surat Yasin 80 Al-Akhdar artinya hijau Kita cari disini yang merujuk kepada Metabolisme tumbuhan Oke saya bahas lanjut soal yang ketiga Siswa kelas 9 melakukan eksplorasi lingkungan sekitar sekolah Dan menemukan hewan seperti gambar berikut Baik gambar hewan ini adalah lintah Atau dalam bahasa latinnya Disebut Hirudomedisinalis Hewan tersebut digolongkan ke dalam film Nah kita bicara tentang film A. Solentrata Solentrata itu adalah film hewan berongga Contohnya ubur-ubur dan hidrah Kalau yang B itu platihal mintes Contohnya adalah cacing pipih Cacing pita Karena platihal mintes adalah kelompok hewan pipih C itu anelida yaitu cacing tanah atau lintah Kalau deartropoda itu adalah hewan berbuku-buku seperti serangga, insekta, udang dan lain sebagainya Jadi lintah itu masuk ke dalam kelompok anelida Pada film Diopsi pada manusia itu ada kulit Ada hati Ada ginjal Ada paru-paru Ada empat Di opsion A, B, C Manakah yang menjelaskan tentang Organ yang dipengaruhi oleh pola makan yang tidak terjaga A, mengkonsumsi kafein sehingga memacu kerja jantung lebih cepat B, kurang mengkonsumsi vitamin selama menjalankan puasa sehingga kurang stamina C, mengkonsumsi makanan cepat saji Kayak kolesterol dan lemak sehingga berisiko pada hati Ini adalah benar D, kurang mengkonsumsi karbohidat sehingga tubuh menjadi lemas Jadi yang benar adalah yang C Organ ekskresi yang dipengaruhi adalah hati Baik, saya lanjut ke soal yang kelima Manusia memiliki panca indera yang berfungsi untuk mengenali atau merasakan suatu rangsangan Dengan indera, manusia dapat memberi respon atas apa yang dirasakannya Respon yang diberikan hendaklah senantiasa dijaga agar terhindar dari dosa Sebagaimana dalam firman surat Al-Isra ayat 36 Yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan Tetangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati Semua itu akan diminta pertanggung jawabannya Nah, perhatikan pernyataan berikut ini Inti pertanyaannya sebenarnya ada di sini Jadi tidak pun kita membaca di atas juga tidak akan berpengaruh dengan soal Pernyataan yang kurang tepat mengenai sistem syaraf somatik adalah Sistem syaraf somatik artinya syaraf sadar Yang tidak tepat menjelaskan tentang sistem syaraf sadar Satu, menerima semua informasi atau ransangan dari semua bagian tubuh Dan mengendalikan informasi dan menghasilkan respon tubuh Ya, benar Dua, mengontrol semua hal yang disadari Nah, benar nih, disadari Dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh Ya, satu dan dua, benar Tiga, mengontrol aktivitas tubuh secara otomatis Dan aktivitas metabolisme Ini adalah fungsi dari syaraf otonom Empat, itu membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan Baik, yang tidak tepat itu adalah tiga Jadi yang satu ini tidak Yang ada tiganya Tapi tiganya ini, kalau satu dan dua itu Satu ini tidak, maaf ya Satu ini tidak Karena dia menerima semua informasi Tidak Karena syaraf sadar itu hanya menerima dari Apa Yang diperintahkan oleh syaraf sensorik Syaraf motorik yang diproses oleh otak Jadi ada ransangan impuls secara Secara otomatis atau secara spontan Itu tidak dikendalikan oleh syaraf sadar Jadi satu dan tiga itu kurang tepat Jadi jawabannya adalah B Selanjutnya soal nomor enam Barang siapa dikendaki Allah akan mendapat hidayah Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam Dan barang siapa dikendakinya menjadi sesat Dia jadikan dadanya sempit dan sesat Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit Surat Al-An'am ayat 125 Ayat di atas membuktikan kebesaran Allah Dalam mengatur mekanisme pernafasan manusia Yang mana menjadi terbagi dua Inspirasi dan ekspirasi Manakah dibuat ini merupakan mekanisme inspirasi Inspirasi menghirup Ekspirasi menghembuskan A. Inspirasi terjadi ketika diafragma dan otot dada berkontraksi Ia Kemudian volume rengga dada paru-paru membesar Tekanan dalam paru-paru besar Salah Tekanan di dalam paru-paru itu mengecil B. Inspirasi terjadi ketika diafragma dan otot dada berkontraksi Kemudian volume rengga dada mengecil Salah C. Inspirasi terjadi ketika diafragma dan otot dada berkontraksi Kemudian volume rengga dan paru-paru mengembang Tekanan dalam paru-paru besar Ini juga salah Yang benar adalah yang D Dimana dikatakan kontraksi diafragma dan otot Rongga dada membesar paru-paru mengembang Tekanan dalam paru-paru kecil Kalau tekanan paru-paru kecil Maka tekanan udara di luar yang besar itu masuk ke paru-paru kita Maka terjadilah inspirasi Jadi jawabannya adalah D Saya lanjut bahas soal yang ketujuh Dalam Quran surat Al-A'laq ayat 13.16 menyebutkan satu kata Yang artinya ubun-ubun Ubun-ubun merupakan bagian otak depan Pernyataan yang paling tepat mengenai otak depan adalah A. Sebagai pengendali aksi motorik dan perilaku B. Sebagai memori dan indera pendengaran Untuk memori itu adalah fungsi otak besar Kalau indera pendengaran itu otak tengah Sebagai pengendali keseimbangan itu otak belakang Dan sebagai indera penglihat itu otak tengah Untuk semua panca indera itu adalah dipengaruhi oleh otak tengah Jadi otak depan itu fungsinya adalah Sebagai pengendali aksi motorik dan perilaku Jadi jawabannya adalah A Baik soal nomor 8 Inti pertanyaannya adalah Berikut pernyataan yang tepat ketika seseorang terpapar virus covid-19 Akan mengalami gengguan pencuman adalah A. Keadaan dimana seseorang merasa selalu mencium bau tidak sedap Ini salah B. Peradangan hidung akibat alergi disebabkan oleh masuknya virus ke dalam saluran tenggorokan Ya Ini yang B Covid-19 itu membuat dada sesak Ketika dia terserang oleh virus yang masuk lewat hidung Dia akan turun ke tenggorokan dan akan menginfeksi paru-paru Makanya penderita virus covid-19 itu dia akan merasakan sesak di dadanya Jadi jawabannya adalah B Baik saya bahas soal yang ke-9 Berdasarkan tabel di atas perbedaan yang tepat antara serat elastin, serat retikuler, dan serat kolagen adalah Jadi ada 3 serat Berdasarkan protein penyusun, serat elastin, katanya proteinnya kolagen Kalau retikuler, proteinnya retikuler Kalau serat kolagen, proteinnya elastin Salah Serat elastin, itu proteinnya adalah elastin Serat kolagen, proteinnya adalah kolagen Kemudian bentuk Serat elastin, untiannya panjang, ini benar Serat retikuler, itu bentuknya jaring-jaring bercabang, benar Kalau serat kolagen, itu warna putih dan untiannya panjang, transparan, atau putih, benar Jadi nomor 2 ini benar Kemudian letaknya Serat elastin, itu terletak di kulit, tulang rawan, otot polos, dan membran basal Serat retikuler, itu di dinding arteri besar Serat kolagen, di hati kelenjar endokrin, ini salah Sifat serat elastin adalah elastis, fleksibel, dan dapat meregang Kalau retikuler, longgar, dan fleksibel Serat kolagen itu tebal, kuat, dan fleksibel Jadi jawabannya adalah bentuk dan sifat yang tepat mengenai perbedaan serat elastin, serat retikuler, dan serat kolagen Jadi jawabannya adalah bentuk dan sifat Oke, saya bahaskan untuk soal yang ke-10 Akilah mengamati dua buah sayatan melintang batang tanaman di bawah mikroskop Pada pengamatannya didapatkan bahwa kedua sayatan tersebut memiliki struktur yang berbeda Sayatan batang pertama memiliki tipe vaskular kolateral tertutup Ini adalah untuk batang dikotil Dan sayatan batang yang kedua tipe vaskular kolateral terbuka Ini untuk monokotil Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang diamati akilah adalah Mana disini yang menyatakan Amaniut Utilisima, D, dan Mimusapulika ini salah B, Zeamais, dan Oriza Sativa ini juga salah Karena keduanya, baik Zeamais, maupun Oriza Sativa itu adalah sama-sama monokotil Yang C, Mangifera Indica, dan Kokosnusifera itu adalah Mangifera Indica itu mangga Mangga adalah dikotil Sementara kokosnusifera itu adalah kelapa Kelapa adalah monokotil Jadi tepat jawabannya adalah C, Mangifera Indica, dan Kokosnusifera Kalau Zeamais, dan Maniut Utilisima itu sama-sama dikotil Bahwa Zeamais itu jagung, Maniut Utilisima itu adalah singkong Jadi nomor 10 ini jawabannya adalah C Soal sebelas, seorang peneliti melakukan penimbangan buah semangka pada usia semangka yang berbeda Dari penimbangan tersebut didapatkan data sebagai berikut Usia 5 hari, 10 hari, 15 hari Beratnya pada saat usia 5 hari itu 5 kg Pada saat setelah 5 hari itu 10 hari, tambah beratnya menjadi 15 Penasaran dari data perkembangan semangka yang paling tepat adalah A, setelah usia 5 hari semangka terus bertambah dengan rata-rata pertambahan 1 kg per hari Ini salah Karena kita lihat dari 5 hari ke 10 hari itu kan ada 5 hari Setelah 5 hari itu penambahannya adalah masing-masing 2 kg per hari B, semakin bertambah usia, berat buah semakin bertambah sebesar 10 gram Ini juga salah Maaf, saya ralat Semakin bertambah usia, berat buah semakin bertambah sebesar 10 gram Ya, dari 5 gram ke 15 gram itu adalah 10 gram Kita tahan dulu jawabannya Yang C, setelah usia 5 hari semangka terus bertambah dengan rata-rata pertambahan 2 kg per hari Kalau dari 5 ke 10 memang iya pertambahan rata-ratanya adalah 2 kg per hari Yang D, pada usia hari 15 hari tercapai berat tertinggi yaitu 15 kg Bukan pada hari ke 15 tapi pada hari ke 10 juga sudah sampai 15 kg Yang ini salah sehingga jawaban kita adalah antara B dan C Jadi kalau saya bisa memilih dari usia 5 hari sampai 15 hari itu pertambahannya semakin berat yaitu sekitar 10 kg Jadi saya jawab adalah B Lalu soal ke 12 Perhatikan grafik enzim di bawah ini Ada pepsin, pepsin, amilase, tipsin Pepsin hidup di keadaan asam Amilase di netral, di tripsin itu di kondisi basah Berdasarkan grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa A, setiap enzim mempunyai pH optimum yang sama Ini salah Bahwa enzim rata-rata mempunyai pH optimum yang berbeda B, peningkatan kerja enzim berbanding lurus dengan kenaikan pH Tidak ada dijelaskan di sini C, enzim bekerja optimal pada kondisi asam dan basah Tidak, karena masing-masing enzim punya suhu optimalnya tertentu D, setiap enzim bekerja optimal pada pH tertentu Nah, inilah jawaban yang tepat Baik, saya lihat soal ke 13 Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 222 tentang haid dan nipas Pernyataan berikut yang berhubungan tentang haid dan puasa yang tepat kecuali Soal nomor 13 ini Saya ragu jawabannya Yang kecualinya yang mana Karena pada saat haid itu juga terjadi peningkatan hormon estrogen Dan juga terjadi penurunan hormon progesteron Jadi jawaban di sini cukup membingungkan Silahkan kamu cari jawaban yang tepat Saya akan bahas soal yang ke 14 Perhatikan gambar grafik siklus estrus pada manusia di bawah ini Sebenarnya gambar ini berkaitan dengan soal 13 di atas Jadi kita bisa melihat gambar hormonnya di sini Tapi saya tetap ragu jawabannya Takutnya saya salah Tapi lebih baik kamu yang silahkan cari referensinya Pada fase apa umat islam kaum hawa dilarang melakukan ibadah tawaf Yaitu pada fase A Ini lagi haid jadi Hari pertama berdarah-darah Jadi jawabannya adalah fase A Kalau lagi haid itu dilarang melakukan ibadah Solat atau puasa Untuk soal ke 15 Itu yang ditanyakan ada gambar penampang melintang batang monokotil Gambar di atas merupakan batang dari tanaman apa A. Padi B. Jagung C. Pisang D. Kelapa Kalau saya milihnya itu adalah kelapa Tapi saya tidak yakin dengan jawaban ini Saya lagi kekurangan bahan atau referensi untuk mencari Jadi silahkan kamu cari literatur ini Gambar ini apa Tapi kalau menurut saya itu adalah kelapa Oke saya lanjut ya ke pembahasan selanjutnya Karena mengingat durasi Karena yang saya bahas itu ada 20 soal Saya skip atau saya lanjutkan soalnya Baik untuk soal ke 16 Pada surat azariyat ayat 49 Allah berfirman yang artinya Segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan Agar kamu mengingat kebesaran Allah Hal ini juga berlaku pada pasangan basa nitrogen DNA Dimana adenin berpasangan dengan timin, guanin, dengan sitosin Apabila DNA suatu organisme mengandung guanin 30% Dan adenin sebesar 20% Di sini sudah dikasih clue bahwa timin itu berpasangan dengan adenin Otomatis kalau si timin adenin 20% Si timin juga 20% Kalau si guanin Dia akan berpasangan dengan si sitosin Kalau dia guanin 30% Sitosin juga 30% Nah pernyataan berikut yang benar adalah A. Sitosin 70% Ini salah B. Timin 20% Ini dia benar Kalau C. Guanin tambah sitosin 50% Guanin tambah sitosin ya harusnya 60% Jadi ini juga salah Yang D. Adenin ditambah timin Adenin ditambah timin katanya 70% Salah harusnya 40% Jadi yang jawab itu cuma yang B Kemudian saya bahas tuh soal yang ke 17 Kita lihat pertanyaannya panjang Dengan ada di tabel itu jenis udara dan volumenya Berdasarkan data di atas kapasitas total paru-paru adalah Oke saya carikan umut Kapasitas total paru-paru itu sama dengan Kapasitas vital paru-paru Ditambah dengan udara residu Residu Udara residu Kapasitas vital paru-paru itu diperoleh dari Penjumlahan cadangan ekspresi Ditambah cadangan inspirasi Ditambah udara tidal berapa itu Yaitu 8 tambah 7 Itu adalah 15 Kemudian berarti 2 Ribu Ditambah udara residu 900 Berarti Kapasitas total paru-parunya Yaitu ada 2.900 mili Ini jawabannya yang tepat Oke soal ke 18 Based on the figure Artinya adalah berdasarkan gambar di atas Yang B ini adalah apa Oke saya jelaskan Yang C itu adalah Envelope Envelope B itu adalah Kapsit Yang A itu adalah Asam nukleat Jadi yang B itu adalah Kapsit Kemudian soal ke 19 Pada Quran Al-Surat Al-Furqan Ayat 2 Allah berfirman Yang artinya Kepunyaannya lah Kerajaan langit dan bumi Dan dia tidak mempunyai anak Dan tidak ada sekutu baginya Dalam kekuasaannya Dan dia telah menciptakan Segala sesuatu Dan dia menetapkan Ukuran-ukuran Dengan serapi-rapinya Pendetapan ukuran tertentu Juga berlaku pada sel Apabila suatu sel Sudah mencapai ukuran tertentu Maka akan membelah Menghasilkan sel Anakan yang lebih kecil Suatu sel yang sedang Mengalami siklus sel tersebut Memiliki jumlah DNA Sama dengan jumlah DNA Sel lain yang tidak Melakukan pembelahan Sel tersebut berada Pada fase Itu adalah Jika jumlah anakannya Hasil pembelahannya itu sama Jumlah kromosomnya Berarti dia mengalami Fase mitosis Jadi jawabannya adalah Mitosis Oke soal ke 20 Atau soal terakhir Di video pertama Pembahasan soal terbaru ini Perhatikan genetik asam amino Berikut Nah pertanyaannya Berdasarkan tabel di atas Polipeptida yang dapat dikodekan oleh Messenger RNA dengan sekuen 5 Ini dia ya Memiliki jumlah asam amino Sebanyak Oke Untuk menentukan asam amino Itu yang pertama kali kita lihat adalah Urutan sekuensi DNA Kalau ada urutan sekuensi DNA yang seperti ini Yang pertama kali kita cari adalah Dimana Startnya Atau mulainya dia mengkodekan Kita cari AUG adalah kode start Berarti ini adalah kode start Dimana kode stopnya Kode stopnya ada di UAG atau UAA Berarti UAA itu adalah kode stop Jadi Cuma berapa protein yang disintesis Dari start sampai ke stop Berarti 1 2 3 4 5 Jadi jawabannya adalah 5 protein Baik adik-adik Itu 20 soal pertama Di video terbaru ini Kalian wajib nonton Kesemuanya Sampai ketemu lagi Di video kedua Jika saya tidak Ada halangan Saya akan posting Nanti malam Atau tidak Besok pagi Untuk lanjutan Dari soal 21 Ke soal 40 Jadi sebelum kalian tutup Kalian wajib untuk subscribe Dan share ke teman-teman kalian Dan bunyikan tanda lonceng Untuk dapatkan Notifikasi kedua Oke Selamat berjuang Selamat ujian KSM Semoga kalian semua lulus Ke tahap Tingkat kabupaten Kota Dan menuju Provinsi dan nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton